temen-temen tau video ini gak? ngeri gitu kalo ketemu badut oh iya buat adek yang ada di video tersebut yoga izin stitch ya deh kalo misalnya ada kata-kata yoga yang salah dan informasi yoga yang salah juga bisa di komen di bawah ya deh ya kira-kira siapa sih badut ini? dan apa sih tujuan badut ini mengejar bocil tersebut? oke temen-temen daripada penasaran terus mending aja kita langsung aja ke kronologinya oke? oke menurut informasi yang aku dapet nih temen-temen ada nih suatu desa yang berada di salah satu kota besar di Indonesia aku juga kurang tau nih desanya dimana dan tempatnya itu dimana karena minim banget nih informasinya jadi di desa tersebut memang ada salah satu badut yang sedang berkeliaran nih temen-temen dimana badut ini sering mendatangi rumah warga secara random dan berjoget-joget bernyanyi-nyanyi dan minta imbalan gitu bukannya merasa senang gitu ya kayak merasa happy ada badut itu tuh justru warga disana itu malah pada takut semua temen-temen dimana tidak jarang warga disana itu tidak mau membuka pintu atau tidak mau membuka jendela sama sekali ketika badut itu dateng dikarenakan mereka itu takut tapi jujur ya kalo aku jadi mereka juga aku juga melakukan hal sama sih karena aku juga takut menjir sama badut mana badut itu sebut penampilan serem banget kayak gitu gak sih dimana badut itu tuh menggunakan seperti duster gitu terus tuh menggunakan jilbab dan menggunakan topeng badut yang menyeramkan temen-temen aku juga kurang tahu ini badut ini nih cewek apa cowok tapi yang jelas penampilan badut ini nih gak bikin anak kecil itu terhibur dan anak kecil itu ceria yang menelainkan penampilan badut ini membuat anak kecil itu pada takut gitu lalu pada siang buta dikarenakan kondisi desa memang lagi sepi badut ini nih tiba-tiba ini ke masjid nih temen-temen tetapi yang anehnya badut ini nih di masjid itu kayak cuman pelongok-pelongok gitu doang kayak cuman kayak cuman diem di abis itu ngelak gini-gini kayak orang setra lalu karena tingkah badut ini nih agak aneh ada nih seorang bocil yang nekat untuk merekam keanehan badut tersebut lalu si bocil pun mengeluarkan nih HP gamingnya dan dia pun mulai mendekati dan merekam sedikit-sedikit badut tersebut tetapi bocil ini rupanya tidak aman-aman nih temen-temen karena si bocil ini terang-terangan memideokan si badut tersebut kayak misalnya di tempat terbuka gitu loh kayak misalkan kalau kita kan nyemput-nyemput gitu kayak eh nyemput-nyemput gini ngerekam tapi dia malah ngerekamnya itu langsung gitu yang membuat si badut ini menyadari secara langsung kalau dia ini lagi direkam karena si badut ini tidak menyadari dan rupanya tidak senang direkam oleh bocil tersebut lalu si badut ini pun mengejar bocil tersebut tanpa ampun dikejur-kejur hingga si bocil ini pun teriak dan MAMA! 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 kayak gitu dia ini histeris dikarenakan dikejar badut tersebut lalu si bocil pun berlari cukup lama hingga si badut ini nih tidak mengejar lagi dikarenakan mungkin sudah jauh juga bocil ini berlari lalu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kan si bocil ini pun mampir ke rumah temannya yang yang dia lewati ketika lari itu dan ini nih yang membuat trauma-trauma anak kecil tentang badut-badut itu ini karena aku juga dulu pernah waktu kecil juga dikejur badut dikejur-kejur gitu yang membuat aku trauma sama badut sampai sekarang gitu yang kesannya badut ini bisa menghibur dan membuat anak-anak keceria kayak di pesta ulang tahun kan di undang-undang gitu malah sebaliknya membuat anak kecil takut dikarenakan kayak gini lah orang ini dikejur orang anak kecil gak takut dimana kan mental anak kecil itu kan masih lemah-lemahnya kan ya lalu video random gitu pun dibagikan nih di tiktok dan alhasil dan tidak disangka-sangka malah viral dan mendapat banyak komentar dari netizen dan menurut si anak kecil juga badut tersebut itu tuh sebenarnya orang gila gitu katanya karena sempat ada kejadian di suatu malam minggu ada nih sekelompok orang yang foto ini sedang foto terus ada badut tersebut tiba-tiba badut tersebut melakukan hal-hal random yang aneh itu kata si anak ini gitu dan anak ini pun selamat ya dari kejaran badut tersebut mungkin badut tersebut tuh pengen ngasih pelajaran doang buat anak ini dikarenakan video-video sembarangan gitu mungkin ya oke teman-teman mungkin itu sedikit kronologi yang bisa aku sampaikan mengenai video anak yang dikejar badut di masjid tersebut siapa yang takut badut? ngacung saya pak karena banyak juga nih film-film yang mengangkat tema badut ini sebagai film-film horror film-film gini-gini pokoknya banyak film-film yang sedikit mengerikan mengenai badut tersebut kayak film It ya film apa yang badut itu terfire segala macem itu mengangkat badut ini sebagai badut pem gitu jadi yang membuat awalnya cuma takut aja jadi takut banget dikarenakan banyak juga badut-badut seram yang bermunculan gitu teman-teman menurut aku oke teman-teman terimakasih atas waktunya sampai bertemu yoga di video selanjutnya dadah 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 Terima kasih.